Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita membahas seputar komunikasi Nah pada pertemuan yang lalu kita sudah juga membahas masalah komunikasi Yaitu tentang alat komunikasi yang lain kita gunakan dulu yaitu surat Nah pada pelajaran yang lalu juga kita sudah membahas pengertian dari surat Dan kita juga sudah membahas masalah jenis-jenis dari surat tersebut Nah kita ketahui bahwa surat tersebut atau jenis surat tersebut terbagi dua Yaitu surat pribadi dan surat resmi Nah oke anak-anak ibu semuanya jangan lupa ya dengan pelajaran kita yang lalu Nah sementara hari ini kita akan membahas tentang menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas Nah kita mulai dengan menyimpulkan isi surat pribadi Nah dalam penyimpulan isi surat pribadi dapat dilakukan dengan cara membaca surat pribadi tersebut dengan seksama Ya kita membaca surat pribadi tersebut dengan seksama Ya dan surat pribadi biasanya berisi paragraf pembuka isi penutup Ya surat tersebut itu biasanya terdiri dari pembuka isi penutup Minggu lalu juga kita sudah pernah bahas masalah tersebut Dan untuk dapat menyimpulkan isinya yaitu Isi surat itu terletak pada paragraf Ya isi surat tersebut terletak pada setiap paragraf Nah disitulah setelah kita membaca isi surat tersebut Barulah kita bisa menemukan atau menyimpulkan isi surat pribadi tersebut Nah disini ya akan diberikan satu contoh nanti tentang penulisan surat pribadi Ya disitu nanti kamu akan melihat yang mana itu pembuka Ya surat pribadi itu menggunakan bahasa yang santai Ataupun bisa dikatakan bahasa sehari-hari kita Karena bersifat pribadi ya tidak seperti surat dinas yang harus menggunakan bahasa baku Nah dalam surat pribadi ini penulisannya ya itu Ataupun bahasa yang kita gunakan itu bisa dikatakan bahasa santai Ataupun tidak formal ataupun juga bisa dikatakan bahasa sehari-hari kita Ya itulah dia tentang penggunaan bahasanya Nah disini ya dalam surat pribadi tersebut Nanti kita akan melihat apa-apa saja itu yang ada di pembuka Ya yang di pembuka itu apa-apa saja yang tertulis Nah begitu juga dengan isi Ya isinya itu terdiri dari apa-apa saja Ya dan yang terakhir juga kita akan membahas tentang penutupnya Nah disini kamu bisa melihat contoh dari surat pribadi tersebut Ya contoh dari surat pribadi ini bisa kamu lihat disini Ya Ini ada surat pribadi tersebut Tempat dan tanggal penulisan surat Itu dalam penulisan surat itu tidak boleh kita lupakan Tempat dan penulis dan tanggal penulisan surat Ya ini disini tertera misalnya Surabaya 17 Maret 2021 Ya itu ada isi pembukannya Pembukannya lagi ini ada kepada Rini Berarti alamat yang akan Ataupun tujuan yang akan dituju dari surat ini adalah kepada si Rini Yang berada di Jalan Madukara 17 Yogyakarta Nah inilah Ataupun ini yang akan dituju oleh si pengirim surat tersebut Nah disini ada salam manis Ya salam manis Kalau dia surat pribadi kita boleh menggunakannya dengan salam manis Atau salam sayang Atau kepada orang tua salam hormat Ya atau kepada teman ya salam kangen Atau yang lain ya Karena bersifat santai Nah disini ada salam manis Nah disini juga ada tentang penanya Atau menanyakan kabar Rini apa kabar Semoga kamu baik-baik saja Aku di Surabaya sehat selalu Nah ini juga bagian dari pembuka surat Ya ini juga bagian dari pembuka surat Ya disini di pembuka surat kita boleh menanyakan kabar Ya bagaimana keadaan dia disana Nah juga kita bisa juga menyampaikan kabar kita disini Ya kabar kita juga bisa kita sampaikan Apa kabar kita bagaimana keadaan kita disini Nah itu dia dalam pembuka Ya tentang menanyakan kabar Nah selanjutnya kita itu nanti masuk ke isi Nah isi surat ini yaitu tentang Yang pertama menyatakan bahwa telah selesai ujian atau ulangan umum Nah setelah selesai ulangan umum Si pengirim surat disini bisa tertulis itu si ajeng itu Hendak berkunjung ke Surabaya Ya si ajeng tersebut hendak berkunjung ke Surabaya Nah disini dia menanyakan Ya apakah temannya itu Ataupun si Rini tersebut tidak keberatan Atas kunjungannya tersebut ke Surabaya Ya kan karena disana Di Surabaya nanti mereka berharap bisa bertemu Melepas rindu ya kan Dan bisa berteman kembali Ataupun melanjutkan pertemanan mereka kembali Ya seperti waktu mereka bersama tinggal dahulu Nah jadi itu dia di bagian pembuka Eh maaf bagian isi Selanjutnya kita masuk ke bagian penutup Bagian penutup ini berarti masalah tentang salam penutup Ya salam penutup Dan nanti disini ada lagi tentang bagian Apa namanya si pengirim surat disini tertulis salam sayang dari ajeng Nah itu dari bagian dari penutup Nah selanjutnya kita akan membahas masalah yang kedua yaitu Menyimpulkan isi surat dinas Ya dalam menyimpulkan isi surat dinas tersebut ya disini Hampir samalah dia dengan menyimpulkan isi surat pribadi Ya dalam penyimpulan isi surat dinas dapat dilakukan dengan cara membaca surat dinas secara seksama Surat dinas biasanya berisi bagian pembuka Isi dan penutup Sama dengan surat pribadi tadi Isi surat terletak setelah bagian pembuka Ya isi surat terdapat setelah di bagian pembuka Kita dapat menyimpulkan isi surat berdasarkan bagian isi surat tersebut Ya pada bagian isi terdapat hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara Nah itu dia Dalam perbedaan tentang surat pribadi dengan surat dinas disini lebih detail lagi Ya karena surat dinas ini berarti pengiriman surat antara satu instansi Nah ya kepada instansi lain Beda dengan surat pribadi Kalau surat pribadi antara pribadi, antara perorangan dengan perorangan Nah kalau dia surat dinas itu antara satu instansi dengan instansi lain Yang wajib ataupun itu identik dengan penggunaan kertasnya itu menggunakan kop surat Ya kop surat itu sama dengan kepala suratnya Ya jadi apabila surat dinas tersebut beda dengan surat pribadi Kalau dia surat pribadi, kamu boleh menggunakan ya kertas apa saja Ya tidak mesti pakai surat, maaf pakai kop surat Ya tapi pakai kertas apa saja yang kamu anggap bagus dan layak Ya Nah sementara kalau dia dalam surat dinas itu Harus menggunakan kop surat, kepala surat Ya dari mana Ataupun si pengirim surat tersebut Itulah yang menyediakan kop suratnya Ya disini ada contohnya kamu lihat Ya contoh dari surat resmi Ya misalnya disini kop suratnya Ini kop surat itu adalah yang paling atas Pemerintahan Kota Ternate Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Itu berarti dari satu instansi pemerintahan Atau dinas pendidikan Yang berada di Jalan Pangeran Nuku 1 Ternate Nah disini juga tertera nomor teleponnya Ya kalaupun ada nomor fleksimalnya Itu semua lengkap dibuat di dalam kop surat tersebut Ya itu kop suratnya itu terletak pada paling atas Isi dari kertas itu Ya itu dia kop surat Setelah kop surat itu ada tempat dan tanggal pengiriman surat Seperti sama dengan surat pribadi tadi Nah disini bedanya dengan surat pribadi Itu kalau dia surat dinas itu pakai nomor Disini ada nomor Nomornya itu kamu lihat bisa ada Nomor hal, hal itu hal apa Ya kita mengirim surat tersebut Apa, permasalahannya apa, hal apa Nah disini tertera Hal permohonan izin menjadi juri Ya hal permohonan izin menjadi juri Nah setelah itu barulah kepada yang dituju Yaitu kepada yang dituju disini Kepala SMP Pangeran Nuku Jalan Cipto Mangun Kusumo 25 Ternate Nah disini setelah alamat yang dituju Barulah masuk kepada salam hormatnya Salam pembuka Kalau dia surat resmi ya kita menggunakan dengan hormat Ya dengan beda dengan surat pribadi tadi Kalau surat pribadi kita gunakan salam sayang Salam hormat juga ya kan Salam santun ya itu dia Nah kalau dia surat pribadi Dinas ini menggunakan Salam yang lebih Spesifik yaitu dengan hormat Disini tertera Dalam rangka memeriahkan Kegiatan Heart Fitness 2021 Kami mengadakan lomba baca puisi Nah disini Ya intinya Itu Si pengirim surat itu Menginginkan Atau memberi Menginginkan Izin kepada Pihak sekolah Untuk Mengizinkan Sudara Yulianti Setiorini SPD Sebagai guru bahasa Dan sasa Indonesia Diberikan Kesempatan untuk Menjadi Juri Nah inti dari Surat Dinas ini adalah Ya Permohonan Izin menjadi Juri Sebenarnya Di hal Ya hal paling atas itu Di bawah nomor itu Sudah tertera Itu Hal apa Masalah Ataupun permasalahan apa Yang akan Kita bahas Dalam suratnya Disini sudah jelas Tentang permohonan Izin menjadi Juri Nah setelah itu Barulah ada nanti Setelah kata-kata terakhir Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu Kan ucapkan terima kasih Disini ada Barulah ada Hormatkan nih Nah nama kepala sekolahnya Dan lengkap dengan Nip-nipnya Nah begitulah Ya Tentang Yang mengimpulkan Isi surat Dinas Ya semoga Bermanfaat Buat kamu Ya semoga Bermanfaat Dan dapat mengikuti Pelajaran Nip-nipnya Dengan baik Dan dapat mengulang kembali Pelajarannya Di rumah Dengan baik Oke Sampai disini Pertemuan kita Saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi